Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dilaporkan atas dugaan penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi akibat persoalan uang suap penerimaan pegawai honorer rumah sakit. Kasus penganiayaan ini dilaporkan oleh Rahmat Hidayat, seorang perawat di rumah sakit umum daerah Arya Wiguna, maksud kami Arya Winangun, Cirebon. Ia melaporkan anggota DPRD Yoyo Siswoyo telah memukul mata kanannya. Menurut Rahmat, Yoyo meminta uang sebesar 10 juta dari total uang suap, 40 juta yang disepakati. Menurut Rahmat, dirinya akan membayar sisa hutang suapnya di kemudian hari. Masalah hutang janji atau uang suap yang kurang dibayarkan sebesar 10 juta, pihak Rumah Sakit Arjenangun dengan Pak Haji Sepu memberikan solusi bahwa saya diberikan hutang oleh Rumah Sakit Arjenangun sebesar 10 juta. Itu untuk apa, Pak? Untuk pembayaran uang sisa suap yang sebesar 10 juta uang ke Pak Haji Yoyo Siswoyo. Terima kasih telah menonton!